Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya jadi untuk hari ini langsung aja aku mau nge-review produk dari merknya implora yaitu ada implora lip crayon satin jadi disini tuh dia itu seperti ini ya packagingnya dan ini untuk kalian yang pecinta model lip model lip krim kayak crayon kayak gitu karena wajibanget coba nonton reviewnya sampai selesai ya di sini dia namanya yaitu implora lip crayon satin dan untuk bagian sini ada pilihan setnya kali ini aku mau nge-review untuk yang set jelusi dan juga ada yang surius di sini dan ini sebenarnya keduanya pas banget nih kalau diombre kayak gitu warnanya cakep banget ya warna cakep banget terus untuk harganya lip implora lip crayon ini untuk harganya Rp22.000 aja dan ini tuh dia walaupun modelnya crayon itu dia dia ada kayak hasilnya tuh kayak lembab makanya disini di dinamakan itu implora lip crayon satin ya jadi aku pikir karena disini ada tulisan satinnya kayak gitu bakal ke glossy banget kayak gitu ternyata untuk hasilnya tuh enggak gitu jadi hasilnya tuh kayak cuma lembab di bibir dan menurut aku ini bagus banget untuk kayak keseharian jadi sama sekali bikin bibir kering ya terus langsung aja nih aku bahas untuk boxnya dulu dari sini jadi untuk boxnya disini untuk warnanya itu hitam terus ada ditulis implora lip crayon satin ini untuk set yang curious disini terus untuk bagian sampingnya disini sudah ada kayak apa namanya kayak expandednya sudah ada barcode nya juga nih terus untuk bagian belakangnya disini sudah sudah ada semua sudah ada ingredientsnya sudah ada cara pakenya dan sudah ada perhatiannya juga diproduksi dari PT implora sukses abadi dan langsung aja nih sekarang aku buka untuk packaging dalamnya jadi seperti ini ya untuk packagingnya jadi untuk dia itu modelnya seperti crayon dan ada tutupnya gitu dan pas dibuka kayak gini seperti ini dan dia itu menurut aku enggak kayak yang mudah tumpul kayak gitu dan enggak mudah kayak mencair ya kecuali kalian jangan sampai ditaruh di tempat yang terlalu panas kayak gitu atau langsung kena cahaya matahari jadi untuk packaging dalamnya dia itu modelnya seperti ini ya jadi dia itu kayak kayak crayon yang ada tutupnya tapi lebih kayak kegendut kayak gitu dan disini dia ada setnya kelihatan terus ada nama setnya juga bagian dalamnya sini terus setelah dibuka tutupnya kayak gini dia kelihatan seperti ini jadi dia itu kayak crayon cuman disini dia kalau crayon kan keras ya kalau ini dia enggak dia muis banget dia lembut banget terus teksturnya seperti ini aku kasih tahu untuk tekstur dari masing-masing ya ini untuk yang jelosi jadi seperti ini untuk teksturnya ini cakep banget warnanya aku suka banget jadi dia itu warnanya itu yang enggak kayak setar kayak gitu sih dan ini menurut aku lebih kekalong jadi untuk ombre juga bagus terus sekarang aku kasih lihat dulu untuk tekstur yang yang curious disini untuk bikin sini ya aku kasih lihat jadi dia itu lembut banget gitu dan sama sekali enggak bikin bibir kering jadi seperti ini untuk yang set curious dia lebih kayak kekalem dan ini juga bagus keduanya kalau diomber cakep banget warnanya Oke jadi langsung aja disini aku mau langsung swatch ke bibir aku jadi disini kalau aku aplikasikan ke bibir aku ini enggak begitu kelihatan warnanya ya di beda aku ini natural banget warnanya untuk yang set surius dan dia itu kelihatan banget nih ada glossy-glossy gitu tapi yang enggak glossy banget ya jadi dia itu lebih kayak ke agak lembab kayak gitu lembab hasilnya tuh lembab dan seperti ini ini dia hasilnya untuk set surius implora lip crayon satin jadi untuk set ini itu dia itu warnanya natural banget dan sampai kayak nggak kelihatan di bibir aku kalau aku itu pakai lip crayon gitu dan untuk selanjutnya aku mau swatch juga untuk set yang jelosi jadi seperti ini pas diaplikasikan seperti ini dia itu gampang banget kayak melebar ke bawah atau kurang rapi kayak gitu tapi disini gampang banget ya untuk ngerapinya tinggal diusap aja udah hilang kayak gitu jadi seperti ini dia untuk hasil implora lip crayon yang set jelosi dan seperti ini ya untuk set yang jelosi jadi jadi dia itu ternyata pas aku pakai di bibir aku dia lebih kayak kementereng juga warnanya disini tadi pas aku swatch ke tangan sepertinya kayak awalnya itu kayak merah kalung kayak gitu ya pas aku tapi ini ternyata dia lebih lebih kayak jreng kayak gitu warnanya dan ini ada kelihatan ya kayak glossy-glossy juga disini dan disini aku lanjut untuk pakai ombre untuk keduanya jadi untuk yang pertama aku mau pakai untuk yang curios jadi aku pakai untuk yang bagian luar ya jadi hasilnya di bibir aku nggak kelihatan ya kayak cuma kelihatan lebih seperti ini kayak natural banget dan aku lanjut untuk bagian dalam aku pakai untuk yang jelosi disini jadi seperti ini nih untuk hasilnya setelah aku ombre untuk keduanya ya jadi untuk shade yang curious dan shade yang jelosi jadi seperti ini hasilnya dan itu tadi untuk hasil review aku untuk implora lip crayon satin dan menurut aku disini aku lebih lebih sukanya untuk lip crayon dari implora yang satin ini ini pertama dia nggak bikin bibir kering dan untuk kedua disini hasilnya tuh dia kayak lembab di bibir maksudnya nggak kayak yang kayak matte banget kadang kan ada ya tergantung sih kalian itu pencinta memang yang lip crayon yang model kayak glossy kayak gini atau yang model kayak lip matte kayak gitu kalau aku untuk keduanya suka semua sih tapi kadang kalau misalnya aku pakainya lip matte kalau aku pingin glossy tinggal aku pakai lip gloss aja gitu dan untuk lip crayon satin ini aku pertama aku suka banget nih untuk packagingnya kayak gini aku suka banget dan untuk pilihan warnanya mungkin untuk yang shade yang curious kurang pas di bibir aku ya jadi kayak jatuhnya itu kayak nggak pakai lipstick gitu ya jatuhnya tuh kayak malah pakai lip gloss karena mungkin warna bibir aku kan gelap kayak gitu dan ini kayaknya dia itu gimana ya warnanya itu terlalu natural banget jadi jatuhnya di bibir aku itu kayak nggak pakai lipstick cuma dia itu ada kayak glossy-glossinya gitu terus aku sukanya juga dia itu walaupun transfer kayak gini warnanya transfer ya namanya juga dia glossy teksturnya juga lembab ya transfer cuma warnanya disini masih setai masih ada dan untuk lip crayon satin dari implora ini untuk pilihan warnanya ini ya kalian bisa pilih favoritnya kalian itu yang mana dan disini aku mau bilang juga kalau untuk lip crayon satin dari implora ini pas diaplikasikan ke bibir itu sama sekali nggak ada kayak rasa panas maupun kayak kadang kan ada ya lip crayon modelnya itu kayak kering banget pas diaplikasikan ke bibir juga hasilnya tuh kayak kadang susah banget ratanya di bibir kayak gitu kalau untuk implora lip crayon satin ini dia itu pagi bibir itu enak dioleskan seperti itu dan ini modelnya nggak kayak yang gampang patah cuma kita harus hati-hati jangan sampai langsung terkena sinar matahari dan aku kurang sukanya juga dia itu kalau modelnya kan keren kayak gini ya jadi pas masukin itu itu harus pelan-pelan gitu harus pelan-pelan soalnya kalau nggak pelan-pelan kayak aku tadi kan buru-buru ini kayak gini nih hasilnya kayak bakalan blepotan di samping-sampingnya Oke teman-teman jadi disini itu saja review aku untuk nge-review implora lip crayon satin semoga bermanfaat ya review aku untuk teman-teman semua dan semoga suka sama reviewnya jadi jangan lupa seperti biasa like comment dan subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tahu video aku berikutnya Terima kasih Assalamualaikum